Pernikahan Haris Friza dan Cutsifa tinggal menghitung hari. Menjelang hari bahagia tersebut, keluarga Cutsifa mengadakan beberapa acara. Salah satunya yaitu prosesi pengajian dan siraman. Momen hikmat ini pun diabadikan di dalam akun Instagram AdStory. Haris Friza dan Cutsifa akan resmi menjadi pasangan suami-istri. Maka dari itu, prosesi siraman dengan adat Sunda dilakukan dengan tujuan membersihkan jiwa dan raga calon pengantin. Melansir dari Mahlige Indonesia, prosesi siraman dalam adat Sunda disebut dengan ngebakan. Tradisi ini memang dilaksanakan 3 hari sampai seminggu sebelum menikah dan dilakukan pada siang hari. Karena Cutsifa beragama Islam, maka sebelum ngebakan dimulai, perlu mengadakan pengajian terlebih dahulu. Tak hanya itu, siapa sangka artis berparas Ayu Cutsifa pasangan Haris Friza di Tajwid Cinta punya kebiasaan unik. Kebiasaan unik yang jarang dimiliki oleh kaum wanita seumuran Cutsifa atau Haris Friza. Jika melihat peran Cutsifa di Tajwid Cinta terlihat sebagai wanita lemah lembut. Tapi kenyataannya sikap dan kebiasaan Cutsifa sangat berbeda di mata Haris Friza. Ternyata Haris Friza malah memberikan penilaian berbeda pada Cutsifa. Penilaian Haris Friza kepada Cutsifa sebagai pasangan nyanyi sinetron Tajwid Cinta memang beralasan. Haris Friza menyebut Cutsifa sebagai wanita tomboy, yang berperilaku seperti kebanyakan laki-laki. Hal itu terekam dalam instastory Haris Friza saat memanggil Cutsifa dengan sebutan tomboy saat syuting Tajwid Cinta. Di kesempatan lain, partner Cutsifa dan Haris Friza yaitu Afifa Ivanda juga merekam kegiatan Cutsifa yang menunjukkan sifat tomboynya. Afifa Ivanda merekam saat Cutsifa berada di lokasi syuting Tajwid Cinta. Cutsifa pasangan sinetron Haris Friza itu tengah mengendarai sebuah motor dan berboncengan dengan Afifa Ivanda. Saat itu Cutsifa berakting seolah-olah menjadi sebagai driver ojek online dan membawa penumpang ke sebuah tempat. Tanpa kesulitan, Cutsifa berhasil sampai ketujuan dengan Afifa Ivanda sedikit merasa ketakutan. Afifa Ivanda mengaku jarang sekali membonceng sepeda motor, apalagi bersama Cutsifa. Namun reaksi Cutsifa justru terlihat senang dan bahagia mengendarai sepeda motor. Kedekatan Haris Friza dan Cutsifa saat syuting Tajwid Cinta, membuat keduanya mengenal karakter satu sama lain. Sosok Cutsifa yang muda bergaul dengan semua orang membuat Haris Friza tak canggung saat beradu akting di sinetron Tajwid Cinta. Haris Friza dan Cutsifa dapat hadiah umum.